Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi tentang Cara dan apa yang harus dilakukan Agar bantuan PKH tahap 4 Tidak dikembalikan kekas negara Dan kartu keluarga sejahtera atau KKS Anda tidak diblokir oleh pemerintah Berikut caranya Namun, bagi Anda yang baru menemukan channel ini Jangan lupa Dukung terus dengan cara like dan subscribe Aku star channel informasi bantuan dari pemerintah dan hiburan Kita tahu pencairan bantuan sosial PKH Program keluarga harapan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Kemsos Republik Indonesia kepada KPM Keluarga penerima manfaat Yang memiliki KKS kartu keluarga harapan Telah dicairkan serentak Untuk Bank Penyalur BNI BRI, BTN, dan Bank Mandiri Hal ini sesuai dengan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia Dari Kemsos RI yang memberitahukan bahwa pencairan bantuan sosial PKH cair serentak pada tanggal 24 Oktober 2020 Akan tetapi perlu disadari bersama bahwa Apabila suatu wilayah telah cair Maka wilayah lain akan cair bersamaan atau menunggu 1-2 hari dari wilayah yang telah cair terlebih dahulu Namun pencairan tetap dapat dilakukan oleh KPM PKH Pencairan bantuan PKH tahap 4 disalurkan pada Oktober 2020 Ini untuk bantuan bulan Oktober hingga Desember Ini disebabkan karena pemerintah menggunakan sistem percepatan yang mana bantuan disalurkan dengan cara 3 bulan atau 3 bulan Dan saat ini sudah memasuki tahap terakhir atau tahap 4 Untuk KPM PKH yang hingga saat ini belum menerima bantuan PKH tahap keempat atau saldo KKS belum terisi Maka langkah KPM PKH harus segera menemui pendamping PKH Supaya bisa segera dicari penyebab permasalahan dan mendapatkan solusi Ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan untuk pencairan bantuan sosial PKH Agar dana yang telah diterima atau masuk ke rekening saldo Anda tidak dikembalikan ke kas negara Dan kartu KKS Anda tidak diblokir oleh KEMSOS RI Yang pertama adalah Lakukan pengecekan dan pencairan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh arahan pendamping paling lambat 15 November 2020 Jadi paling lambat 15 November 2020 Dua, bagi KPM PKH yang tidak segera mencairkan dana bantuan sosial PKH Dan tidak melakukan transaksi sebanyak 3 kali berturut-turut pada bulan Oktober hingga Desember Maka KKS akan diblokir Kan kasihan dan eman-eman Nah, para pendamping PKH akan selalu melakukan pengecekan siapa saja KPM PKH yang sudah mencairkan dana bantuan Kemudian pendamping akan menyampaikan data hasil pengecekan pada tanggal 20 November 2020 Kemudian pada tanggal 21 November 2020 Akan dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan terhadap data yang ada di lapangan Dengan data yang ada di bank terkait siapa saja KPM PKH yang telah melakukan pencairan dana bantuan Jika kemudian ditemukan ada KPM PKH yang tidak melakukan pencairan hingga tanggal 15 November 2020 Dan tidak melakukan transaksi 3 kali berturut-turut Maka pihak bank penyalur dana akan mempertimbangkan sebagai berikut Satu, apakah KPM PKH masih benar-benar membutuhkan bantuan PKH? Dua, apakah rekening tersebut adalah rekening pasif? Ini diartikan KPM tidak mengetahui bahwa bantuan PKH telah cair Atau KPM meninggal dunia Atau KKS hilang Namun tidak ada laporan dari KPM Sehingga bantuan tetap masuk dan bantuan tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin Terkait dengan rekening pasif atau tidak ada transaksi yang dilakukan oleh KPM PKH Maka KKS Anda akan diblokir oleh Kemensos RI pada tanggal 25 Desember 2020 Eman-eman Jadi bagi Anda di tahap 4 Jangan sampai tanggal 15 November 2020 Pencairan dananya selama 3 kali berturut-turut Tidak usah ditabung di bank penyalur Langsung ambil Karena Anda mendapatkan bantuan itu Saya yakin karena Anda memenuhi kriteria Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda Jangan lupa, like dan subscribe Aku Star Channel Informasi bantuan dari pemerintah Wassalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati